Jadi dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan Tengah Orang SN paling lambat tahun 2004, Komiswa meminta Kementerian PNP memasukkan Ketua Terkait Penataan Tengah Orang SN secara lengkap pada peraturan pemerintah tentang manajemen SN. Terhadap sejumlah 1,7 sekian Tengah Orang SN yang terdapat dalam data wisbaikan yang belum diangkat menjadi P3K, Komiswa meminta Kementerian PNP memastikan seluruh Tengah Orang SN diangkat menjadi P3K, Dengan Ketentuan P3K tahun 2004 P3K tahun 2004 Oke Lagi Masuk Pak, yang meminta Kementerian PAN-RB itu kan sebetulnya berbicara kebijakan, Jadi Komisi 2 DPR ini meminta Kementerian PNP menyiapkan kebijakan berkait pengangkatan P3K, dan PPK memastikan seluruh menyiapkan kita, Bapak, tambah. Terima kasih. 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 kembang tenaga non-SN itu kan memang betul-betul sudah aktif karena memang ada permintaannya itu kan merubah 347 termasuk mereka ya sudah diperhentikan karena di dalam database kalau kita lihat alasannya tadi diperhentikan karena tidak punya anggaran tentu kan mereka juga mungkin ya mungkin kalau diangkat kembali juga anggarannya kan belum itu ada karena kemarin kan asalnya kan anggarannya tidak punya gitu ini menurut kami kalau memang kalian anggaran menjadi tidak konsisten kemarin diperhentikan karena gak punya anggaran sekarang pengen diangkat kembali ini menjadi pertimbangan Pak Pembina yang sudah berhenti 10 tahun kebelakang oh iya berapa lama? mungkin 2 tahun terakhir atau apa gitu 5 tahun terakhir kelamaan Pak kelamaan kasihan Pembina 3 bulan lah atau 3 bulan terakhir gitu atau paling lama 1 tahun ya paling lama 1 tahun yang terkait anggaran dalam covid 2 tahun ya 2 tahun lah oke jangan dibatasi ketua jangan dibatasi karena itu tidak hanya karena anggaran 2 tahun ini ada beberapa hal yang lain kasus yang lain sebelum-sebelumnya juga menghidup bukan karena anggaran ya tapi kalau misalnya kita buka lagi ini nanti orang mau pensiun tahun depan berarti 30 tahun yang lalu juga dia bisa datar lagi Pak Pak visi pembina silah karena kasusnya karena yang ada dalam database database itu kita bukkan tahun-tahun 2020 5 tahun yang lalu itu kan berarti kan sebelum tahun 2020 sehingga dia belum masuk ke database jadi sebetulnya tanpa di ini pun juga udah bisa udah otomatis ya itu kunci di database ya oke 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 berarti gak perlu 2 tahun dong ya tapi udah 2 tahun aja gak apa-apa oke sebagai upaya mengudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen SN serta penguatan pengawasan sistem merit Komisi DPR meminta Kementerian PP konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen SN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak undang SN diundangkan supaya mana-mana 63 undang-undang nomor 20 nah undang ini soalnya kita kan kita kan justru mengawal supaya tidak terjadi pelanggan undang-undang lagi jadi ini normatif sebetulnya mengingatkan ya Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi revisi undang-undang tentang keuangan pusat daerah khususnya pasal berapa Pak Menteri? 146 keuangan hubungan keuangan pusat dan daerah khususnya pasal 146 agar peraturan dah minimal ini menjadi kesepakatan kita bersama Pak Menteri nanti kita bekerja di eksekutif kita bekerja di legislatif untuk segera mengajukan ini pimpinan oke Komisi 3 DPR RI khususan politik kita pimpinan cantolan yang kuat untuk melakukan revisi undang-undang nomor 1 tahun 2022 22 pendang-undang keuangan pusat dan daerah khususnya pasal agar peraturan sama semuanya program yang ditampak dihapuskan agar seluruh tetap menjadi petigakan itu ya 5 6 menilai rapat kerja hari ini rapat kerja hari ini ya kok hari ini Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian PNB dan PKN akan menggelar atau menyelenggarakan menjelenggarakan rapat kondisi nyering dalam rakam menyusun roadmap penataan tenaga tenaga panorrel dan menyempurnakan rancangan peraturan peraturan perdah tentang VHS Bapak Ibu sekalian Minan dan semua anggota Komisi 2 DPR RI dengan kita kita sudah menyampakati 6 kesimpulan dalam rapat kerja kita ini maka kita sudah bisa melakhiri rapat kerja kita selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax